Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita manhwa terbaru Oke bos, kita kembali lagi di alur cerita manhwa Yaitu terisekai menjadi tengkorak Wadidaw, jadi tengkorak bos Ceritanya ini adalah seorang manajer perusahaan Yang modar, ya iya modar gara-gara main game online Wadidaw Dan mungkin ya kawan-kawan semua Selamat menikmati alur cerita terisekai menjadi tengkorak Hanya di Wibu Center Capcus Di China ada satu perusahaan besar yang menguasai Beberapa komoditas penting di negara China Dan semua itu berkat seorang pria jenius Yang dapat mengakuisisi saham dari berbagai saham Di perusahaan-perusahaan penting di China Namanya adalah Son Wuju Umur 39 tahun Masih jomblo Ia adalah CEO di perusahaan tersebut Ia ganteng, cerdas, dan ulet dalam bekerja Dan yang paling utama, ia masih jomblo Banyak cewek-cewek yang kesem-sem sama si Wuju Bahkan ada cowok juga yang kesem-sem Ada cowok juga yang suka Di sisi ganteng dan cerdasnya Wuju Dalam memimpinnya Ia punya kebiasaan yang unik Dan tidak boleh diganggu oleh siapapun Bahkan oleh komisaris sekalipun Dan itu adalah kebiasaan yang sangat-sangat digandungi oleh para laki-laki Yaitu Ngewibu Wadidaw Ternyata ngewibu Maniak wibu ini Terlihat ada banyak komik Dan juga ada beberapa action figure itu ya Dan sekarang ada 4 layar di depannya Sepertinya ia mau main game Dan game yang sangat ia sukai Adalah Fantasy Labyrinth Magic Domain Wadidaw Itu game apa dah Itu game PC yang sangat ia sukai Soalnya game ini membuat pikirannya tenang Penuh dengan perhitungan Dan itu membuat dirinya mudah untuk berkonsentrasi Dan tiba-tiba Tuar Meledak Kantor si Wuju Meledak Apa-apaan ini Lagi asik-asiknya ngewibu Malah modar Gara-gara ledakan Ini serangan teroris dari mana sih Ya beberapa karyawan Dan teman Wuju Serta itu ya Ada komisarisnya Mereka menangis Karena CEO kebanggaan mereka Telah modar Karena ledakan Dan ternyata Ledakannya Karena tabung gas yang ada di bawah itu ya Soalnya Di bagian bawah Itu ya Di bagian bawah kantornya itu Ada dapur Atau pantry Dan gasnya malah meledak Sampai ruangan Wuju Benar-benar Hancur lebur Beserta orangnya juga Hancur lebur Wadidaw Dan ya Seperti biasa Ia pun terisekai Ke dunia lain Dan ia terisekai Menjadi Tengkorak Waduh Tengkorak Cok Apa-apa anda Kenapa terisekai Jadi Tengkorak Ia pun gak percaya Dan menangis Di kehidupannya yang kedua Ia malah Jadi Tengkorak Moser Tengkorak Cuk Cuk Sial Bener Ia pun menangis Sambil jedar-jedar itu ya Di batu kristal Sampai hp-nya Menurun itu ya Menurun Satu-satu-satu Gitu Ya Ia pun melihat Status videonya Dan ya Mengecewakan sekali Statusnya Skeleton Warrior Level 1 Atributnya Masih 10 Semua Dan senjatanya Pedang Dan tameng rusak Wanjrit Bener-bener apes Masa pedang Sama tameng rusak Ya CEO kita Yang gandeng Bakpangeran Sekarang berakhir Menjadi Tengkorak Lemah Ini gimana Ini Dosa apa Yang ia perbuat Sehingga nasibnya Jadi seperti ini Wadidaw Ketika sedang bersedih Tiba-tiba Kepalanya diserang Sesuatu Ternyata diserang Manusia Walau-walau Apa lagi ini Dan Boom Game over Wanjrit Mudar lagi Tapi Ia dihidupkan kembali Oleh sistem Dan Ia Bisa respon Tapi Dikil lagi Hidup lagi Dikil lagi Hidup lagi Dan Dikil terus Hidup terus Ampun Dah Lemah Banget Gak ada Perlawanan sama sekali Mudar terus Mudar terus Dan Suatu hari Di kematiannya Yang ke 125 Wanjrit Banyak banget Ia direspon Kedalam Magic Circle Dan Si Muju Direspon Di depan pintu Masuk Labirin Dan Ia melihat Ada dua cewek Yang memasuki Pintu Labirinnya Sepertinya Mereka Petualangan Pemula Muju pun Mau lari Secara Diam-diam Soalnya Ia gak mau Mudar Terus-menerus Agandu Tapi Ada Tombak Yang dilempar Tempat Di belakangnya Tongkorak Wuju Kaget Dan Terlihat Ada dua cewek Montok Yang mau Mengkill Si Wuju Si cewek Tombak Sepertinya Sedang mengajari Si cewek Bedang Untuk Ngekill Si cewek Bedang Pun berlari Tapi Malah Jatuh Wanjrit Malah Ini cewek Pemula Banget Ampun Karena Lucu Si Wuju Reflek Ketawa Dan si cewek Tombak Malah Marah Karena temannya Diketawai Sama Tangkorak Dan Disles itu Si Wuju Mudar Lagi Dah Ya Sin pun Berpindah Suatu hari Wuju Dikejar-kejar Banyak manusia Ia tidak Mau Mudar Terus-menerus Jadi Wuju Berlari Menjauhi Para manusia Dan Tidak Disengaja Ada Skeleton Kalivori Itu ya Pasukan Skeleton Yang dikomandani Oleh Penunggang Kuda Skeleton Itu ya Mereka Muncul Dari dalam Rabirin Mereka Pun Melewati Wuju Dan Menyerang Para manusia Para manusia Pun Dihajar Monster Tenggol Tenggol Dan Wuju Tidak Tidak Ketinggalan Ia juga Ikut Menyerang Manusia Yang selama Ini Ngekill Dirinya Berkali-kali Ia juga Mau Balas Dandam Dan Ciat Dihajar Satu manusia Dan Puk Slash Dan Ada lagi Ini Dua cewek Yang kemarin Ngekill Si Wuju Dua cewek Montok Yang sedang Ketakutan Mereka Memohon Untuk Tidak Dikill Yah Yah Karena Wuju Memahami Bahasa Manusia Ia pun Cuma Senyum Senyum Sambil Tersipu Malu Waduh Sepertinya Kewibuannya Masih ada Pas ngelihat Cewek Montok Ini Wadidaw Penyakit Wibu Ini Tapi Si Cewek Tombak Langsung Mengambil Pedang Dan Buz Modar Loh Ia malah Menyerang Wuju Yang sedang Baik hati Tapi Malah Mau Dikill Wala Wala Ini Cewek Gimana Kesal Dan Ia langsung Mencekik Si cewek Dan Ya Saatnya Memberi cewek Kenikmatan Yakni Kenikmatan Dikill Dikill Berurang Ulang Dan Ditusuk Datu Sama Si Wuju Tanpa Ampun Wadidaw Setelah Ngekintuh Cewek Si Wuju Malah Naik level Ia baru Merasakan Naik level Ini Benar-benar Menyegarkan Oh Gondo Tapi Dari Belakang Tampak Ada Yang Mau Menyerang Wuju Wuju Pun Menoleh Dan Itu Wanzit Bener Ternyata Si Komandan Tengkorak Yang Mau Ngekill Si Wuju Waduh Bahaya Ini Dan Diserang Si Wuju Dengan Pedang Komandan Tapi Wuju Menghindar Ia pun Ditebas Lagi Dan Menghindar Lagi Ia pun Melompat Ke belakang Untuk Menjaga Jarak Ya Wuju pun Tidak Tau Kenapa Sesama Monster Tengkorak Malah Saling Serang Wuju Wuju Bersiap Dan Serangan Komandan Ditahan Pakai Tameng Dan Slash Wuju Berhasil Menyerang Si Komandan Wanzit Udah Bisa Nyerang Ini Kemajuan Ini Si Wuju Ya Si Komandan Pun Kembali Berlari Ke arah Wuju Dan Ia Ditahan Serangannya Dengan Tameng Dan Slash Diserang Lagi Wadidaw Tambah OP Ini Si Wuju Ia Berhasil Menyerang Komandan Sampai Jatuh Dari Kudanya Agandu Tapi Komandan Bangun Ia Tampak Marah Karena Batok Kelapanya Hancur Gara-gara Si Wuju Tak hanya Itu Ternyata Tangannya Juga Buntung Satu Gara-gara Si Wuju Wadidaw Ia Mau Ngamuk Ini Komandannya Mau Ngamuk Ini Komandan Tengkorak Pun Maju Dengan Curus Pedangnya Dan Ia Melompat Dengan Penuh Amarah Melihat Itu Wuju Langsung Mengambil Helm Yang Jatuh Dari Kepala Komandan Dan Serangan Si Komandan Mengenai Kepala Wuju Untungnya Wuju Sudah Memakai Helm Jadi Aman Safe Tapi Si Wuju Terpental Karena Serangan Itu Dan Ia Jadi Ketakutan Si Komandan Jadi Tambah Kesal Ia Langsung Mau Menebas Si Wuju Akan Tetapi Luar Si Komandan Ditabrak Kuda Wadidaw Kudanya Nabrak Sampai Hancur Lebur Kudanya OP Bener Ini Dah Kuda Skeleton Dan Ternyata Si Kuda Nurut Sama Si Pengguna Helm Dan Naik Level 3 Wadidaw Wuju Naik Level Wuju Pun Membuka Status Widownya Sekarang Status Widownya Jadi Banyak Perubahan Setelah Menggunakan Helm Itu Namanya Adalah Komando Helm Ia Meningkatkan Semua Statusnya Wuju Bahkan Si Helm Memberikan Skill Yaitu Precise Cermin Memotong Dan Kesakitan Dan Fungsi Lain Dari Helm Komando Ini Adalah Dapat Memberi Komando Kepada Monster Skeleton Yang Levelnya Lebih Rendah Dari Pengguna Wah Mantap Banget Dah Ini Helm Ternyata Yang OP Mantap Jiwa Dapat Helm OP Lumayan Dan Ya Sekarang Saatnya Keluar Dari Labirin Dan Menjadi Penguasa Dunia Menjadi Raja Iblis Kayaknya Ini Si Wuju Wadidaw Ya Sangat Senang Sekali Sampai Sampai Berpose Itu Ya Walah Walah Dan Ya Sing Sing Berpindah Di Suatu Hutan Di Tengah Malam Ada Banyak Skeleton Yang Bermunculan Dan Disitu Ada Oak Lord Yang Sedang Makan Sepertinya Dia Baru Mukbang Manusia Wadidaw Wadidaw Moser Disini Ganas Ganas Manusia Dimubang Kemudian Terlihat Disitunya Dari Kejauhan Ada Pasukan Skeleton Yang Mendekat Dan Pasukan Menyerang Oak Lord Secara Bersamaan Yang Kemudian Wuju Datang Dan Slash Ditebas Si Oak Sampai K.O. Itu Kepalanya Sampai Lempas Wanjrit Keren Bang Langsung Dah Si Wuju Naik Menjadi Level 5 Widih Jadi Tambah OP Ini Si Wuju Sekarang Sudah Jadi Komandan Tengkorak Mantap Dah OP Bener Ini Tengkorak Kemudian Dari Kejauhan Ada Manusia Berteriak Dan Ternyata Ada Satu Manusia Yang Sedang Dikepung Sama Goblin Tiba Tiba Wuju Panik Ia Merasa Jiwa Manusianya Bergejolak Ia Jadi Merasa Iba Soalnya Si Manusia Cupu Banget Ia Malah Menggoyang Goyang Bedangnya Tanpa Mengeluarkan Skill Apapun Cuman Digoyang Goyang Wadidaw Goblok Banget Ini Manusia Kemudian Komandan Pujuh Mendekat Ia Langsung Menggunakan Skillnya Dan Slash Thunder Slash Wush Wansrit Skillnya OP Bener Itu Goblinnya Disapu Habis Si Manusia Sampai Bengong Gak Bisa Berkata Kata Dan Si Manusia Ketakutan Ketika Melihat Ada Warrior Yang Mengusuk Goblin Dan Ternyata Itu Bukan Warrior Itu Tengkorak Itu Monster Tengkorak Cuk Cuk Si Manusia Malah Ketakutan Setengah Mati Langsung Menjauh Dari Komandan Tengkorak Bunjuk Menjauh Cuk Menjauh Jangan Mendekat Tolong 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 Jangan Mendekat Ucap Si Manusia Ya Wujuh Pun Shok Berat Karena Ia Sudah Menolong Malah Dianggap Monster Ya Dia Kan Emang Monster Gimana Tapi Si Wujuh Akhirnya Menggunakan Sandimors Untuk Berkomunikasi Dan Si Manusia Pun Paham Sandimors Itu Yang Dibuat Si Wujuh Ya Si Manusia Pun Jadi Tenang Ia Tidak Menganggap Tengkorak Ini Berbahaya Ya Wujuh Pun Jadi Senang Dengan Manusia Ini Karena Ia Memahami Ucapannya Akhirnya Setelah Berbulan Bulan Di Dalam Labirin Hidup Sebagai Monster Sekarang Ia Bisa Bersosialisasi Layaknya Manusia Ya Mantap Dah Walaupun Dia Juga Monster Tapi Paling Tidak Dia Bisa Berkomunikasi Kemudian Wujuh Memperkenalkan Diri Kalau Dirinya Adalah Komandan Tengkorak Wujuh Dan Semanusia Memperkenalkan Dirinya Dia Adalah Arjuni Steinbold Dari Kerajaan Steinbold Tapi Dirinya Saat Ini Dibuang Karena Terlalu Lemah Sekarang Ia Kesasar Saat Ini Ia Cuman Ingin Pulang Tapi Tidak Tau Jalan Pulang Soalnya Ia Dibuang Sama Pasukannya Karena Terlalu Cupu Waduh Waduh Gimana Ini Si Cupu Malah Dibuang Sama Pasukan Ya Wujuh Pun Tidak Akan Membiarkan Bocah Ini Bocah Yang Lemah Ini Pergi Sendirian Bisa Bisa Mudar Ini Ia Pun Akan Menemani Yuni Tapi Kalau Dibawa Pulang Ia Sendiri Tidak Tau Kerajaan Steinbold Itu Ada Dimana Ya Jalannya Aja Tidak Tau Sampai Sekarang Dia Cuman Mudar Mudar Tidak Jelas Bodoh Amat Mending Diajak Pertualang Aja Tapi Tiba Tiba Yuni Menunjukkan Muka Memelas Ia Memohon Dengan Mata Kucing Imut Wanjrit Malah Imut Imut Tidak Kuat Itu Si Wujo Melihatnya Soalnya Dia Kan Wujo Sejati Sampai Sampai Itu Wujo Jadi Kesilauan Wanjrit Bener Bener Jiwa Wujo Ini Dan Ya Oke Aku Akan Mengantarmu Yuni Aku Akan Mengantarmu Ke Rumah Tapi Pertama Kita Cari Jalan Dulu Soalnya Cari Petunjuk Itu Yang Petunjuk Cara Jalan Kekerajaan Steinbot Cari Info Dulu Soalnya Saya Juga Tidak Tau Jalannya Ke Arah Mana Ucap Tenggorak Wujo Kemudian Kuda Wujo Dipanggil Kuda Wujo Pun Melihat Tuannya Itu Tapi Disampingnya Itu Ada Manusia Yang Ope Itu Aura Pahlawan Si Kuda Pun Auto Kincep Itu Ya Ketakutan Dan Langsung Pergi Wadidaw Malah Ninggalin Wujo Sendirian Woy Kenapa Lo Pergi Cok Mau Kemana Teriak Wujo Walah 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 Ternyata Kudanya Merasakan Aura Dari Yuni Yang Seorang Pahlawan Ternyata Dia Itu Walah Walah Gak Tau Juga Ini Setenggorak Wujo Dan Ya Sin Pun Berpindah Saat Ini Wujo Dan Pasukan Skeleton Sedang Berjalan Keluar Dari Hutan Para Monster Ia Menyusuri Jalan Supaya Ia Tahu Ada Petunjuk Atau Info Tentang Kerajaan Steinbot Yang Mana Disitu Ada Rumah Yuni Dan Ia Berjalan Dengan Santai Bersama Para Prajurit Tangkorak Dan Ketemu Teriak Wujo Ternyata Si Wujo Melihat Ada Petunjuk Jalan Itu Dia Sangat Senang Karena Dapat Mengantar Yuni Sesuai Dengan Arah Yang Tepat Wan Ada Petunjuk Karena Tulisannya Memang Bener Tapi Ia Menoleh Ke arah Yuni Dengan Tatapan Jengkel Dan Itu Membuat Yuni Ketakutan Yang Kemudian Kampret Arahnya Kebalik Kita Salah Arah Cok Lawan Arah Ini Kita Pasukan Kembali Ke Hutan Para Monster Teriak Wujo Sambil Melaju Kencang Wadidaw Malah Dari Tadi Ternyata Arahnya Kebalik Malah 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 Gak Ada Google Maps Ya Sambil Melaju Wujo Pun Minta Maaf Kepada Yuni Ia Malah Salah Arah Malah Ia Berjalan Berlawanan Arah Menuju Kerajaan Steinbolt Ia Benar Benar Gak Tahu Arah Soalnya Tapi Setelah Melihat Petunjuk Tadi Ia Jadi Tahu Arah Ke Kerajaan Steinbolt Ya Kerajaan Steinbolt Itu Ada Di Sisi Satunya Di Sisi Jalan Hutan Para Monster Setelah Melewati Hutan Para Monster Nanti Ada Kerajaan Steinbolt Kita Harus Melewati Hutan Para Monster Dulu Baru Sampai Kerajaan Steinbolt Yah Yuni Pun Hanya Bisa Pasrah Diberitahu Komandan Tengkorak Ia Mempercayakan Semuanya Kepada Komandan Tengkorak Tapi Tiba-tiba Wuju Menyuruh Pasukannya Untuk Berhenti Dan Ia Menyuruh Beberapa Skeleton Untuk Mengepung Monster Yang Sedang Tidur Itu Ya Wujud Ada Monster Dan Itu Monster Tulang Naga Wadidaw Gede Banget Cuk Wuju Pun Mengamati Pasukan Dan Mereka Bersiap Untuk Pertempuran Dan Wurrah Setelah Dikepung Para Skeleton Si Naga Tulang Sadar Kalau Dirinya Mau Disergap Ia Pun Bangun Dengan Penuh Amarah Wuju Jadi Panik Kenapa Naganya Malah Bangun Wujud Malah Jadi Kemudian Naganya Mengeluarkan Skill Yaitu Duri Ke Arah Wuju Dan Pasukannya Dan Cuk 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 Beberapa Pasukan Tengkorak Terkena Serangan Dari Naga Dan Salah Satu Dari Durinya Ada Yang Melewati Wuju Dan Itu Mengarah Ke Yuni Waduh Yuni Kau Harus Menghindar Teriak Wuju Bukannya Menghindar Si Yuni Malah Ketakutan Dan Ia Menunduk Sambil Ketakutan Beruntungnya Ketika Ia Menunduk Durinya Tidak Mengenainya Wanjerit Dibocah Beruntung Amat Ucap Wuju Tapi Melihat Yuni Mau Menangis Tengkorak Wuju Jadi Ingin Menolongnya Tapi Duri Duri Naga Bermunculan Dan Itu Yuni Ketakutan Lagi Dan Mematung Kemudian Jatuh Kemudian Merangkak Dan Duri Durinya Semuanya Gak ada Yang Kena Si Yuni Wanjerit Benar-benar Beruntung Kau Yuni Ucap Si Wuju Sambil Melongok Kemudian Naga Skeleton Meraung Ia akan Melawan Pengganggu Tidur Siangnya Komandan Wuju Langsung Bersiap Dan Bus Ia langsung Melangkah Maju Ke arah Naga Tulang Dan Tuing 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 Wuju Menyerang Tapi Damagenya Cuman Min Satu Watuh Kuat Benar Si Tulang Naga Atau Si Wuju Masih Terlalu Lemah Melihat Itu Yuni Jadi Termotivasi Ia Menganggap Komandan Tulang Adalah Prajurit Pemberani Walaupun Lemah Di hadapan Naga Tapi Ia Tetap Melawan Dan Yuni Termotivasi Karena Itu Ia Menemukan Keberaniannya Setelah Melihat Tengkorak Wuju Komandan Damagenya Gede Banget Kena Telak Si Naga Tulang Langsung Kesakitan Kena Serangan Yuni Sangat Sangat Menyakitkan Itu Si Naga Tulang Sampai Teriak Teriak Itu Naga Tulang Pun Marah Ia Mau Meng Kill Si Itu Si Cupu Manusia Yang Telah Menyerang Ekurnya Gandul Tapi Tua Kepala Naga Tulang Dipendung Dan Minus 666 Lagi Wadidaw Sakit Banget Ini Si Si Tulang Naga Kesakitan Yuni Jadi Percaya Diri Ia Telah Mencapai Titik Keberaniannya Berkat Pamanteng Korak Aku Jadi Berani Aku Harus Terus Maju Seperti Pamanteng Korak Ucap Yuni Dengan Penuh Percaya Diri Dan Hiya Sini Kau Tulang Naga Yuni Langsung Lari Mau Mengkil Tulang Naga Tapi Karena Si Naga Takut Itu Ya Malah Lari Juga Ia Nari Terbirit Sampai Ekornya Putus Dan Ya Gak Tau Kalau Di Depannya Itu Ada Jurang Dan Jatuh Si Tulang Naga Ke Jurang Goblok Banget Si Tulang Naga Kenapa Lu Malah Menjatuhkan Diri Di Dalam Jurang Goblok Ya Si Tulang Naga Pun Modar Modar Karena Jatuh Dari Ketinggian Karena Ia Kan Gak Bisa Terbang Ya Ya Kan Tulang Itu Ya Dan Ya Naik Level Karena Naganya Sudah Modar Jatuh Dari Tebing Jadi Wujo Mendapatkan Poin XP Dan Naik Level Wujo Jadi Bingung Dengan Apa Yang Ia Lihat Kenapa Si Naganya Malah Takut Sama Manusia Cemen Nih Kenapa Dah Ucap Wujo Sambil Bingung Sendiri Hei Bocah Sebenarnya Kau Ini Siapa Ucap Wujo Dengan Nada Penasaran Tapi Ditanya Seperti Itu Yuni Malah Memasang Muka Sedih Ia Tidak Mau Ditinggal Sama Paman Tulang Ia Mau Bersama Ia Mau Bertualang Bersama Paman Tulang Untuk Pulang Rumahnya Ya Karena Terlalu Imut Di Skip Dulu Dah Pertanyaannya Sekarang Saatnya Jalan Ke Arah Selanjutnya Yang Penting Dengan Skill Dan Power Yang OP Milik Yuni Sekarang Tidak Perlu Khawatir Yuni Untuk Pertempuran Hahaha Ucap Wuju Sambil Nyingir Dan Yah Sin pun Berpindah Sekarang Yuni Dan Paman Tengkorak Wuju Sampai Di Kota Kematian Sekarang Wuju Sudah Tahu Kalau Yuni Itu Adalah Pahlawan Soalnya Si Kuda Tengkorak Memberitahu Si Wuju Yah Wuju Pun Santai Saja Karena Sekarang Ia Tidak Terlalu Memikirkan Itu Soalnya Yuni Itu Anak Yang Imut 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 Gitu Ya Setelah Membaca Peraturan Kota Kematian Yang Nggak Ngotak Itu Soalnya Kota Ini Sangat Rasis Sama Pahlawan Dan Di Kota Ini Nggak Boleh Tarung Pake Senjata Apapun Dan Beberapa Peraturan Lainnya Yang Isinya Rasis Semua Sama Pahlawan Wuju Pun Jadi Bingung Ini Kota Apa Anda Dan Ketika Memikirkan Peraturan Itu Ada Monster Aneh Yang Mirip Anjing Itu Ya Tapi Bentuknya Kotak Sedang Itu Sedang Membawa Tulang Dan Ketika Monster Menoleh Dan Melihat Si Wuju Ia Langsung Gerangan Ia Berlari Ke Arah Wuju Ia Melihat Surga Tulang Wadidaw Malah Surga Tulang Cuk Dan Si Monster Kotak Ini Langsung Itu Yang Langsung Menggigit Kaki Wuju Waduh Kaki Tulangnya Digigit Sama Anjing Ani Wuju Pun Marah Marah Woy Ini Rasis Sama Tulang Cuk Teriak Wuju Yasin Pun Berpindah Di Dalam Kota Kematian Setelah Wuju Dan Yuni Masuk Di Dalam Kota Kematian Dia Jadi Paham Kenapa Tempat Ini Dinamai Kota Kematian Soalnya Penduduknya Memang Mayat Hidup Dan Dah Itu Dah Ada Zombie Yang Sedang Berkeliaran Suasananya Benar Benar Rusak Dan Itu Banyak Monster Tulang Banyak Monster Zombie Yang Sudah Nampak Tulang Itu Kemudian Wuju Dan Yuni Masuk Ke Toko Mabok Mabok Kayaknya Itu Dan Disitu Ada Penjaga Toko Minotor Tulang Minotor Zombie Dan Disitu Ada Gambar Cermin Yang Mengeluarkan Gambar Iklan Wajib Ada Iklan Minuman Di Dalam Cermin Apa Apaan Ini Alat Sihir Mungkin Ini Ucap Wuju Sambil Lihat Cermin Kemudian Yuni Menjelaskan Kalau Di Dunia Ini Memang Ada Benda Sihir Yang Memproyeksikan Rekaman Video Biasanya Di Cermin Itu Atau Sejenisnya Yang Bisa Memantulkan Cahaya Itu Bisa Memutar Video Rekaman Dan Mendengar Itu Wuju Jadi Paham Kalau Dunia Ini Memang Ada Video Dalam Cermin Kemudian Iklannya Diganti Itu Ya Ada Iklan Kuat Dari Raja Iblis Hari Ini Tidur Lah Yang Nyenyak Dengan Begitu Kau Akan Mendapatkan Kekuatan Wala Kuat Apaan Ini Kenapa Disuruh Tidur Ini Raja Iblis Kerjanya Rebahan Malah Disuruh Tidur Tapi Begitu Melihat Raja Iblis Wuju Jadi Teringat Sesuatu Itu Raja Iblis Yang Ia Kalahkan Di Game Labirin Wanjrit Ternyata Itu Si Raja Iblis Yang Ia Berkali-kali Kalahkan Wadidaw Ia Jadi Tau Ini Wah Kesempatan Ia Pun Bisa Menemuinya Wuju Penasaran Apa Si Raja Iblis Ini Tau Tentang Dirinya Yang Teresekay Ke Dunia Ini Apa Ia Bisa Membantunya Kembali Ke Bumi Gitu Kemudian Wuju Bertanya Kepada Si Pelayan Minotor Itu Apa Bisa Menemui Raja Iblis Dan Dimana Dan Dimana Lokasinya Atau Gimana Cara Menghubunginya Gitu Ucap Wuju Ya Kok Bisa Telepon Disana Tuh Telepon Aja Tuh Jawab Minotor Sambil Menunjuk Telepon Aneh Yang Berbentuk Banteng Wadidaw Banteng Merah Tinggal Putar Aja Roda Tengah Itu Nanti Juga Nyambung Ke Raja Iblis Ucap Minotor Ya Wuju Pun Mendekati Teleponnya Dan Memutar Teleponnya Dan Ternyata Nyambung Hado Orang Yang Telepon Sedang Sibuk Tolong Tinggalkan Pesan Setelah Bunyi Bip Ucap Seraja Iblis Yang Melalui Teleponnya Itu Boy Wajrit Kok Ada Disitu Teleponnya Nyambung Bang Ke Ngapain Sibuk Teriak Wuju Marah Marah Soalnya Itu Dicuekin Wajrit Benerdah Ini Raja Iblis Kemudian Diperlihatkan Raja Iblis Itu Yang Lagi Santai Santai Sama Cewek Wadidaw Malah Rebahan Sama Cewek Bela Tolong Atasi Ini Ucap Raja Iblis Yang Sambil Rebahan Dan Itu Yang Cewek Namanya Bela Maaf Nomor Yang Ada Hubungi Sedang Sibuk Silahkan Coba Beberapa Saat Lagi Ucap Bela Dengan Sopan Mendengar Kekonyolan Raja Iblis Wujud Jadi Marah Ia pun Membanting Telepon Dan Berteriak Bangke Raja Iblis Goblok Saat Ini Di Istana Demon King Demon King Sedang Rebahan Sama Sukubus Bela Ya Bela Itu Namanya Ya Sedang Rebahan Sambil Membaca Laporan Dari Troll Ya Troll Itu Salah Satu General Si Demon King Dan Ini Dia Wujud Si Troll Ya Si Troll Ini Melaporkan Kalau Pahlawan Telah Datang Ke Dunia Ini Demon King Disuruh Mempersiapkan Diri Untuk Peberangan Tapi Si Demon King Malah Bodo Amat Dia Malah Lagi Main Main Ya Wajir Dia Malah Main Game Online Wadidaw Ya Dikacangin Dah Itu Si Troll Troll Pun Ngomel Ngomel Di Depan Demon King Ya Sampai Sampai Demon King Malah Baru Sadar Kalau Pahlawan Manusia Telah Kembali Dan Ya Troll Memberitau Untuk Segera Menyiapkan Labirin Untuk Pertahanan Tapi Sedemon King Ya Malah Trauma Ya Sudah 999 Kali Dikil Sama Pahlawan Tidak Tidak Mau Dikil Untuk Keseribu Kalinya Wanjir Dan Ya Oke Dah Segeralah Ente Terserah Ente Troll Kumpulin Aja Para General Ya Para General Dikumpulin Ya Ini Keadaan Darurat Gitu Ya Dan Oke Dah Troll Pun Memanggil Mereka Semua Siap Bos Dan Ya Troll Pun Pergi Dan Demon King Malah Mewek Di depan Bela Wanjir Ini Demon King Malah Cemen Buang Dah Kemudian Demon King Mengatakan Kalau Dirinya Sudah Selalu Dibuli Sama Pahlawan Ya Si Pahlawan Selalu Ngekill Dirinya Kemudian Nyuri Hartanya Dan Lagi Malah Menikah Dengan Tuan Putri Wanjir Gue Juga Pengen Cuk Cuk Ya Selama Ini Gue Jadi Batu Loncatan Itu Si Pahlawan Wadidaw Rajungan Banget Dah Bener-bener Saus Tartar Dan Ya Sin pun Berpindah Kita Kembali Ke Wuju Ya Si Tengkorak Wuju Itu Ya Si Wuju Masih Ada Di Warung Zombie Minotaur Ia Masih Kepikiran Dengan Demon King Ia Bertanya Kepada Si Zombie Kerbow Itu Ya Ini Dimana Bos Sebenarnya Si Demon Itu Ada Dimana Sih Gue Mau Ketemu Itu Si Demon King Tapi 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 Kerbow Menunjukkan Buku Buku Biodata Dari Grim Reaper Hela Ia Sangat Suga Dengan Demon Queen Hela Ia Sangat Itu Ya Ia Sangat Cantuik Wanjir Wuju Jadi Ngelak Ditanya Apaan Malah Jawab Apaan Gimana Sini Si Kerbow Pun Mengatakan Kalau Mau Ketemu Demon King Cari Saja Mbak Hela Hanya Dirinya Yang Tahu Rumahnya Demon King Jangan Lupa Kalau Ketemu Mbak Bella Titip Salam Dari Kang Mas Minotor Wadidaw Malah Kirim Salam Wanjir Ya Dah lah Minum Dulu Biar Segar Akan Tetapi Waduh Ini Ternyata Racun Cuk Kenapa Racun Jadi Minuman Disini Juni Juni Tolong Gue Juni Gue Kena Racun Dan Ya Ini Dia Labirin Dari Demon King Ada Tujuh Tingkat Dan Semua Tingkatnya Ada Penguasanya Masing Masing Kemudian Wuju Dan Juni Ada Di Lantai Paling Bawah Itu Kota Kematian Dan Menurut Info Dari Minotor Zombie Grim Reaper Hela Adalah Boss Terakhir Dari Labirin Itu Ia Adalah Penjaga Labirin Ketujuh Jadi Kalau Mau Ketemu Demon King Harus Ngalahin Si Grim Reaper Bella Baru Dia Bisa Ketemu Dengan Demon King Wajir Kelamaan Ini Mah Merepotkan Ini Padahal Cuman Pengen Ketemu Sama Demon King Mau Tanya Gimana Cara Kembali Ke Dunia Manusia Gitu Ya Cuman Mau Nanya Doang Malah Harus Ngelawan Tujuh Boss Di Setiap Lantai Labirinnya Wajir Gue Capek Ini Mah Apalagi Si Yuni Ini Cupu Banget Malah Mainan Anjing Kotak Wajir Waduh Waduh Dah Hero Ini Gimana Si Pahlawan Yakup Malah Kayak Gini Malah Cinta Damai Waduh Duh Kemudian Wujo Melihat Ada Prop Shop Ya Apa Anda Prop Shop Ia Pun Memiliki Ide Liar Dan Oke Kita Langsung Melaksanakan Ide Itu Juni Ayo Kita Masuk Ke Prop Shop Dan Ya Kita Tidak Diperlihatkan Apa Itu Prop Shop Karena Sin Pun Berpindah Di Kastil Demon King Demon King Sedang Rebahan Ia Baca Novel Troll Dan Para Asisten Ya Ia Mengabarkan Kalau Si Para General Ya Mereka Sudah Menunggu Di Ruang Rapat Tapi Si Demon King Lagi Asik Baca Novel Sampai Sampai Ia Ketawa Ketiwi Ini Gimana Si Demon King Malah Kayak Gini Troll Sampai Stres Sendiri Wadidaw Di Depan Pintu Tiba-tiba Ada Boneka Beruang Yang Sedang Lari Ia Dikejar Bocil Cewek Itu Ia Memanggil Boneka Itu Dengan Sebutan Pipi Ia Menyuruh Si Pipi Untuk Berhenti Tapi Si Pipi Malah Melompat Lompat Di Kasur Demon King Wajir Dan Ia Malah Mendindih Demon King Waduh Dan Tuang 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 Yah Troll Stres Buanget Dah Ia Sampai Memukul Demon King Dan Si Pipi Dan Juga Si Cewek Itu Si Cewek Boci Di Meja Rapat Demon King Memulai Rapat Dengan Memberitahu Kalau Pahlawan Sudah Lahir Kembali Ini Situasi Darurat Para Jenderal Langsung Serius Ini Situasi Yang Mengancam Kerajaan Demon King Kemudian Magic Baby Dan King Kong Dululu Yang Menjadi Penjaga Lantai Kedua Mengatakan Kalau Dirinya Sedang Kekurangan Dana Untuk Membayar Prajuritnya Jadi Pasukannya Sekarang Sedang Mau Kerja Jadi Gak Bisa Melawan Para Pahlawan Tapi Jangan Khawatir Walau Ia Bayi Ia Akan Bertarung Sendiri Tanpa Pasukan Pun Ia Akan Bertarung Semangat Tolol Tolol Ucap Grimri Perhela Wadidaw Dibilang Tolol Bayi Dan Dululu Langsung Sok Berat Mereka Kena Mental Itu Ya Mendengar Kondisi Babi Magic Demon King Tambah Stress Ia Juga Tidak Punya Duit Cuk Cuk Gue Boke Ini Kemudian Magic Baby Minta Dipinjam Duit Sama Si Krokodil Penjaga Lantai 6 Ya Krokodil Ini Adalah Pemimpin Dari Kapital Krokodil Ia Adalah Pebisnis Yang Membangun Pabrik Di Lantai 6 Ya Namanya Itu Cake Si Cake Gitu Ya Krokodil Cake Ya Si Cake Gak Gak Mau Menasih Pinjaman Sama Si Bayi Ya Utang Ente Yang Kemarin Belum Dibayar Bos Kapan Mau Bayarnya Malah Mau Utang Lagi Wajir Woy 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 Gak Usah Diungkit Ungkit Lagi Lo Nantang Gue Sini Kita Adu Tubuk Utang Gue Cuman 100 Ribu Kenapa Ente Nyolot Wadidaw Terlihat Buang Ngedah Ditagih Utang Malah Ngamuk Wadidaw Diem Cuk Capek Gue Nanganin Kelakuan Ente Ente Semua Ucap Trol Ia Adalah Haik Pris Lantai Lima Yah Si Trol Itu Ya Haik Pris Penguasa Lantai Lima Kemudian Ada Juga Itu Ya Demon Api Arne Tobias Ia Juga Bingung Gini Amat Dah rapat General Kerajaan Demon Hei Cuk Sekarang kan Pahlawan Ada di Kota Kematian Kenapa Ente Malah Santai Santai Itu Lantai Satu Daerah Kekuasaan Ente Cok Cok Ucap Babi Magic Kepada Si Bocil Cewek Ternyata 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 Si Bocil Cewek Yang Tadi Ngejar Ngejar Boneka Pipi Itu Dia Dia Adalah Penguasa Lantai Satu Namanya Freya Dia Mengatakan Kalau dirinya Sedang Main Sama Pipi Jadi Belum Sempat Menyambut Si Pahlawan Wajir Hus 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 Pergi Cuk Pergi 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 Kingkong Dululu Malah Takut Sama Boneka Pipi Yang Mengecil Tapi Si Pipi Malah Menyapa Dululu Halo Ya Dululu Malah Pingsan Wajir Gak Jelas Buang Dah Ini Si Kingkong Woy Penyihir Tolol Kau Apakan Dululu Kenapa Ia Jadi Takut Sama Si Boneka Itu Wajir Kembalikan Dululu Gak Mau Lah Ini Penyerangan Sekali Ya Barangkali Si Kingkong Mu Itu Bisa Gue Jadikan Boneka Wah Imut Imut Tuh Ucap Freya Wanidaw Malah Mau Jadikan Boneka Halo 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 Musimus Musimus Semuanya Bisa Dengar Aku Ngomong Tidak Halo 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 Tiba Tiba Cermin Disitu Memberikan Transmisi Suara Dan Itu Ada Cewek Yang Muncul Di Dalam Cermin Dia Adalah Penyihir Cermin Luna Ternyata Ia yang membuat Telepon Seluler Menggunakan Cermin Ia adalah Seseorang Di balik Penggagas Dunia Digital Di TV Cermin Ia yang membuat TV Cermin Di kerajaan Demon King Hei Luna Kenapa Kau Nggak Kesini Saja Ucap Freya Sebentar 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 Ya Malah Rusak Gimana Ini Ini Rusak Bro Wancir Nggak Jelas Banget Malah Error Video Call Yah Ternyata Ia sedang Dalam Studio Pake Green Screen Lagi Wancir Dan Twing Luna Muncul Lagi Ya Ia Muncul Tanpa Di Edit Tanpa Itu Tanpa Efek Green Screen Kelihatan Wancir Ia Malah Jadi Malu Ditatap Para Jendral Sampai Sampai Baby Magic Ikut Menutupinya Dan Buar Baby Magic Ditembak Tapi Nggak Kena Ia Menghindar Sambil Ketakutan Ternyata Yang Nembak Adalah Si Krokodal Kaik Tobias Jadi Marah Kenapa Kau Menembak Cok Ini Rapat Sakral Tidak Boleh Ada Penyerangan Baby Magic Juga Marah Kenapa Dirinya Malah Ditembak Cok Cok Dari Tadi Ente Berisik Mulu Dah Gue Sebel Bang Cok Ucap Si Krokodal Tidak Dan Dan Para Jenderal Jadi Riput Sendiri Gimana Ini Dah Demon King Jadi Stres Ini Gimana Ini Anak Buahnya Malah Seperti Ini Wadidaw Oke Dah Rapat Diselesaikan Aja Capek Gue Nanganin Nente Gue Mau Tidur Aja Dah Ucap Demon King Ya Kemudian Demon King Berjalan Ia Mundur Dari Rapat Yang Menyebalkan Ini Ya Para Jenderal Itu Tolol Semua Dah Dan Oke Dah Raja Pun Keluar Dari Ruang Rapat Dan Ya Rapat Selesai Oke Siap Bos Rapat Selesai Gue Mau Bisnis Lagi Ucap Krokodil Cek Waduh Gue Nganggur Lagi Ucap Baby Magic Dan Tiba Tiba Muncul Sesuatu Dari Peti Mati Itu Muncul Pria Aneh Ternyata Pria Itu Adalah Werewolf Yah Si Werewolf Itu Dia Adalah Penguasa Lantai Tiga Ia Baru Bangun Tidur Dan Ia Langsung Berlari Ia Mau Main Wanjir Jenderalnya Kagak Ada Yang Jelas Ini Mama Waduh Gimana Pandesan Ini Si Demon King Stress Dan Oke Kembali Kedemon King Demon King Sangat Kecewa Soalnya Jenderalnya Tolol Semua Ia Sampai Memeluk Bella Ia Pelukan Dengan Manja Manja Wanjir Apa Anda Malah Nyusu Oke Dah Daripada Ngandelin Jenderal Jenderal Yang Gak Jelas Itu Mending Dihajar Langsung Itu Pahlawannya Oke Dah Semangat 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 Dan Yah Sin pun Berpindah Di Kota Kematian Ada Orang Botak Itu Yang Lagi Nyengir Ternyata Ia dan Teman-temannya Sedang Ngebully Monster Monster Yang ada Di Kota Kematian Wanjir Monsternya Malah Dibully Si Botak Ternyata Sedang Merampok Di Kota Kematian Ia Merasa Aneh Soalnya Benda-benda Di Kota Kematian Itu Unik-unik Buanget Ia pun Bertanya Kepada Monster Zombie Apa Ada Barang Berharga Yang Dimiliki Oleh Si Zombie Yah Itu Si Zombie Cuman Monster Ia Tidak Punya Apa-apa Bos Si Botak Malah Marah Ia Langsung Melempar Si Zombie Itu Kemudian Ada Anak Buah Si Botak Ia Melihat Poster Burunan Kelompoknya Waduh Ada Burunan Harganya Lumayan Mahal Juga Itu Ya Si Botak Langsung Jengkel Ia Menyuruh Untuk Menyobek Poster Poster Itu Dan Yah Mereka Pun Meninggalkan Tempat Itu Yah Mereka Pun Mencari Mangsa Baru Wadidaw Kemudian Di Padang Pasir Disitu Ada Landak Kapak Yang Merah Ia Sangat Marah Ia Mau Menghajar Yuni Tapi Yuni Ketakutan Dan Ia Malah Larit Terbirit Ia Memanggil Paman Wuju Ya Paman Tulang Ya Tolong Paman Tulang Tolong Dan Wuju Yang Sedang Melihat Dari Belakang Itu Ya Ia Mau Melakukan Sesuatu Dan Ia Langsung Melompat Ke Arah Belakang Landak Itu Dan Ternyata Ia Mengincar Duri Emas Ya Duri Emas Milik Landak Itu Yang Ada Di Belakang Itu Dan Serat Dicabut Itu Wah Si Landak Kesakitan Dan Ia Melihat Ada Tengkorak Yang Mencuri Duri Emasnya Wanjir Pedebah Entai Tengkorak Si Wuju Menyuruh Yuni Untuk Berlari Cepat Lari Menuju Kedalam Kota Tapi Yuni Terlalu Lambat Ia Sampai Kekejar Itu Ya Ia Terkejar Sama Landak Dan Bersiaplah Earth Smash Lompat 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 Yuni Ya Wuju Dan Yuni Melompat Ia Menghindari Serangan Smash Dari Si Landak Dan Mereka Tetap Berlari Menghindari Serangan Landak Aganda Tapi Tung Ya Elah Malah Kejedor Tolol Bukan Tolol Bisa Bisanya Kejedor Papan Arah Pusing Dah Dan Ternyata Itu Adalah Papan Penunjuk Arah Kalau Area Ini Dilarang Untuk Bertarung Oke Selamat Yuni Kita Sudah Aman Ucap Wuju Dan Ya Si Landak Pun Sampai Ia Menatap Wuju Dengan Kemarahan Tapi Ini Area Dilarang Bertarung Bos Jadi Jangan Serang Gue Ya Bodoh Amat Gue Hajar Raja Kalian Cuk Cuk Mudar Sana Dan Buang Area Dilarang Pertarung Itu Dihancurkan Sama Landak Toa Langsung Aktif Mendeteksi Serangan Musuh Dan Si Landak Siap Ngekill Si Kutu Kumpret Tengkorak Wuju Dan Buz 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 Wajar Landaknya Ngamuk Ya Ngamuk Sampai Kota Itu Ya Kotanya Malah Diserang Dan Si Toanya Langsung Mengeluarkan Sinar Laser Ya Itu Pertahanan Kota Yang Aktif Dan Si Landak Diserang Ya Kesakitan Landak Pun Lari Menghindari Seturman Itu Seturman Pengaman Toa Pedebah Kalian Semua Awas Kalian Semua Awas Awas Ucap Landak Sambil Lari Terbirit Birit Dan Ya Yuni Dan Wuju Pun Senang Mereka Berhasil Mendapatkan Duri Landak Emas Mantap Bro Ini Adalah Harta Karun Dan Si Landak Pun Pergi Sambil Kesep Rum Wanida Yuni Ingat Ini Ya Di Dalam Bertarung Kita Harus Membuat Taktik Jangan Sampai Bertarung Tanpa Taktik Catat Itu Ya Yuni Dan Kau Akan Menjadi Warior Sehebat Diriku Yuni Wanjir Malah Sombong Dan Bokeh Ayo Yuni Kita Kembali Ke Prom Shop Untuk Menjual Emas Ini Ya Dan Ya Beberapa Saat Kemudian Yuni Dan Wuju Sampai Di Prom Shop Disitu Ada Cewek Penjaga Toko Si Si Cewek Itu Bertanya Mau Nyari Apa Bos Kemudian Wuju Menunjukkan Hitam Dari Emas Itu Itu Hitam Emas Landak Duri Dan Ia Mau Menjual Hitam Ini Tapi Si Cewek Tidak Punya Duit Ya Barter Aja Bos Barter Gimana Ini Dia Barter Sama Pedang Soft Steel Wow Keren Ucap Wuju Dan Juni Juga Kagum Dengan Pedang Itu Itu Keren Sekali Bros Agand Tetapi Ya Ketika Dipegang Tulang Wuju Malah Gak Kuat Tulangnya Langsung Patah Wajir Tulangnya Ternyata Lemah Cuk Cuk Pergelangan Tangannya Langsung Potol Ya Dahlah Karena Tulang Jadi Disambung Lagi Cara Pegangnya Gak Boleh Langsung Ditahan Harus Kayak Gini Diayunkan Wah Mantep Dah Ayunannya Sangat Kuat Berat Sekali Ayunannya Keren Banget Master Master Bakal Jadi Sword Master Ini Ucap Juni Oke Dah Pedang Sharp Tiger Akan Menjadi Nama Baru Dari Pedang Ini Joss Kemudian Wuju Bertanya Kepada Cewek Penjaga Kenapa Di Kota Kematian Banyak Hitam Hitam Aneh Ada Cermin Yang ada Telepon Ada Telepon Yang Bentuknya Aneh Ada Toa Sebenarnya Kota Ini Kota Apa Anda Untuk Menjelaskannya Si Si Cewek Mengambil Bola Kristal Tapi Yang Menjelaskan Itu Bukan Bola Kristal Tapi Benda Ini Benda Ini Yaitu Buku Tower Guide Buku Tour Guide Maksudnya Tour Guide Dari Kota Kematian Waduh Ada Buku Panduannya Segala Sebenarnya Kota Kematian Adalah Kota Yang Indah Tapi Karena Pemerintahannya Itu Sering Korupsi Korupsinya Banyak Banyak Jadi Kota Ini Dikendalikan Oleh Para Koruptor Wajir Koruptornya Itu Kaya Kaya Jadi Banyak Penduduk Yang Sekarang Miskin Jadinya Mereka Hidup Seperti Zombie Atau Hidup Jadi Undead Soalnya Mereka Semua Mati Kelaparan Karena Kelakuan Para Pejabatnya Yang Sering Korupsi Wadidaw Tapi Disini Masih Ada Undead Yang Kaya Andead Undead Kaya Itu Adalah Undead Yang Korupsi Itu Undead Undead Itu Malah Korupsi Wancir Dan Sekarang Undead Undead Banyak Yang Miskin Mereka Tidak Punya Pekerjaan Ada Juga Yang Bekerja Tapi Jarang Sekali Yang Bekerja Mereka Semua Miskin Soalnya Kalau Mereka Mau Bekerja Mereka Harus Keluar Kota Tapi Di Luar Kota Ada Monster Itu Ya Monsternya Besar Bunget Ganas Ya Jadi Para Undead Tidak Bisa Bekerja Dan Yang Paling Parah Ada Manusia Yang Datang Kesini Untuk Berburu Harta Karun Ya Mereka Semua Berburu Harta Dari Para Undead Itu Para Undead Yang Miskin Miskin Itu Dimintain Harta Ya Apapun Itu Mereka Datang Kota Kematian Sebagai Pencuri Perampok Penjara Wah Manusia Itu Bener Bener Buang Kedah Dan Si Cewek Juga Menjadi Korban Para Undead Koruptor Para Koruptor Itu Ternyata Mau Membeli Tokonya Si Cewek Itu Mereka Memaksa Untuk Menjual Tokonya Kepada Si Koruptor Tapi Si Cewek Itu Tidak Mau Soalnya Barang Barangnya Masih Bisa Amer Wanjir Ada Amer Dan Ya Komplet Bro Tapi Walaupun Tidak Ada Yang Beli Tapi Gue Senang Ada Disini Kau Mau Apa Lagi Tuan Tengkorak Apa Saya Bisa Membantumu Lagi Wah Gue Cuman Tanya Kenapa Pose Aneh Aneh Gue Tengkorak Cocok Gue Tengkorak Tengkorak Jadi Tengkorak 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 Manyak penduduk Disini Cuman Ada Koruptor Koruptor Yang Menyimpan Hartanya Dan Ya Mereka Semua Menyimpan Hartanya Di rumah Pendengar Itu Buju Punya Ide Gimana Kalau Ia Menjadi Robin Hood Ya Daripada Menjadi KPK Mending Menjadi Robin Hood Biar Itu Ya Para Andet Koruptor Itu Kena Karmanya Pasti Berhasil Untuk Menjadi Robin Hood Di Kota Kematian Ini Waduh Apa-apa Anda Si Cewek Malah Jadi Bingung Dan Woke Langsunglah Action Untuk Rencana Robin Hood Dan Ya Beberapa Hari Kemudian Di Sebuah Rumah Besar Ada Andet Kaya Raya Yang Kehilangan Duitnya Ya Duitnya Dicuri Sama Segerombulan Andet Siapa Dah Tuh Ternyata Itu Wucu Dan Kelompok Andet Itu Ya Sekarang Menjadi Robin Hood Beneran Ya Mencore Dari Para Koruptor Dan Ia Membagi Harta Itu Kepada Si Miskin Ya Ini Lebih Efektif Daripada KPK Yang Gak Jelas Tapi Sebelum Itu Ya Dihadang Oleh Vampir Cina Itu Sodagar Kaya Dari Cina Wucu Mau Merampoknya Juga Ini Wucu Sudah Bersiap Dengan Kuda Kesayangannya Dan Si Vampir Malah Kabur Tapi Dihadang Sama Juni Mantap Ini Kerjasama Yang Bagus Juni Dan Ya Sekarang Saatnya Untuk Mengkil Patuh Malah Dikil Oke Sekarang Saatnya Untuk Membagi-bagi Harta Rampasan Ini Kepada Si Miskin Banyak Itu Ya Andet Andet Yang Miskin Ya Mereka Diberi Duit Mereka Semua Senang Dan Menangis Mendapatkan Harta Itu Dan Ya Si Wuju Pun Jadi Bahan Omongan Tetangga Wadidaw Disitu Ternyata Ada Emak-emak Yang Menggosip Wadidaw Dan Ya Para Emak-emak Itu Menggosip Kalau Ada Pencuri Di Kota Ini Jadi Hati-hati Ya Berketat Penjagaan Biar Nggak Kemalingan Apalagi Konon Katanya Itu Yang Maling Itu Tengkorak Yang Punya Pesugihan Jadi Hati-hati Barangkali Ada yang Sakit Di rumah Wajir Mana Dikatain Pesugihan Wadidaw Dan Ya Satu Minggu Kemudian Wuju Sekarang Kayaraya Karena Mencuri Wajir Ini Nggak Ada Bedanya Dengan Koruptor Ini Nggak Boleh Ditiru Ya Para Bocil Di situ Yang Nonton Haram Hukumnya Kemudian Berita Mulai Tersebar Di Koran Bahwa Warga Harus Hati-hati Karena Ada Tengkorak Pencuri Wah Mantap Dah Sekarang Wuju Sudah Terkenal Ya Walaupun Terkenal Sebagai Penjahat Wadidaw Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Ada Bocil Tengkorak Yang Mau Sekolah Dan Si Wuju Mau Beraksi Untuk Memalak Mereka Wadidaw Sekarang Benar-benar Menjadi Penjahat Ini Dan Itu Ya Si Wuju Menghampiri Para Bocil Tengkorak Itu Ya Langsung Itu Ya Menghampirinya Dengan Nada Ramah Tamah Tapi Para Bocil Malah Ketakutan Soalnya Itu Si Tengkorak Pencuri Bahaya Tulung 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 Tengkorak Bocil Itu Lari Terbirit Mereka Ketakutan Wajir Belum Juga Dipalak Udah pada Kabur Kemudian Di Danau Yang Tenang Disitu Ada Pasangan Bangau Hitam Yang Sedang Memadukasih Tapi Mereka Malah Diganggu Dengan Bocil Tengkorak Yang Berlarian Ya Mereka Dikejar Sama Wuju Si Bangau Merasa Terganggu Tapi Mereka Tidak Mau Pergi Nanti Juga Pergi Jauh Sendiri Itu Tengkorak Jadi Santai Aja Neng Kemudian Para Bocil Malah Berlari Ke Arah Bangau Ya Si Bangau Jadi Kaget Karena Si Bocil Bocil Itu Berlari Melewati Mereka Berdua Wuju Pun Mau Menyusul Ia Bersiap Untuk Berenang Dan Hop Ia Meloncat Agando Tapi Puk Ya Elah Malah Gak Bisa Tenggelam Ya Ente Kan Tulang Bos Ya Iyalah Gak Bisa Tenggelam Ente Ngambang Bos Ente Kan Tengkorak Jadi Ente Mengapung Itu Wah Konyol Banget Dua Bangau Itu Malah Itu Menusuk Pantat Wuju Wanjir Wuju 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 Sampai Sampai Para Bangau Menahan Nafas Wuju Pun Berlari Dari Atas Air Bener Bener Rancungan Baunya Kayak Gak Cebok 100 Tahun Wuju Dan Ya Di Kota Kematian Ada Para Manusia Yang Sedang Ngebuli Para Andet Dan Bocil Bocil Itu Malah Itu Malah Minta Tolong Sama Para Manusia Wah Itu Tengkorak Kayaknya Punya Banyak Harta Itu Kita Kill Aja Bro Tengkorak Itu Ambil Emas Emas Dan Wukila Langsung Diserang Ucap Para Manusia Yang Melihat Wuju Dengan Perhiasan Emas Yang Menempel Waduh Tapi Tidak Semudah Itu Ferguzo Wuju Sudah Naik Level Dan Wuj Wuju Langsung Diserang Dengan Tongkat Ia Menghindar Dan Ia Langsung Mengeluarkan Skill Dan Tua Dihajar Itu Manusia Sama Wuju Langsung Dah Kau Mantap Jiwa Lemah Sekali Ente Manusia Yah Si Manusia Cewe Langsung Mengeluarkan Sihir Api Dan Itu Mengaras Ke Wuju Dan Push Ditahan Dengan Tameng Baru Si Wuju Wah Cemen Cuk Sihir Ente Terlalu Lemah Ini Ucap Wuju Oke Manusia Manusia Lemah Kalau Mau Menyerang Kayak Gini Bersiaplah Si Gendut Si Gendut Pun Bersiap Untuk Menyerang Tapi Serangannya Ditahan Oleh Wuju Dan Slash Ini Dia Ini Baru Serangan Yah Si Gendut Kena Serangan Wuju Ia Terpental Jauh Dan Menabdak Si Cewe Penyihir Dan Yah Mereka Berdua Pun K O Waduh Sekali Ayun Langsung K O Dua Duanya Langsung K O Itu Mantap Woy Sekarang Dan Jerong Si Tongkat Berhasil Menahan Serangan Wuju Tapi Wuju Terlalu Kuat Si Tongkat Tidak Sanggup Menahannya Dan Tungwar Tak Oda Itu Si Tongkat Ditendang Sama Wuju Wadidaw Sekarang Giliran Ente Botak Maju Sini Botak Ngapain Bengong Yah Si Botak Kampak Si Pemimpin Itu Yah Ia Jadi Kesal Ia Langsung Mengayunkan Kampaknya Dan Wuju Melompat Ia Menghindari Serangan Botak Kampak Tapi Pas Mendarat Eh Malah Tergelincir Waduh Ia Langsung Jatuh Dah Si Tongkat Langsung Menyerang Dan Wuju Berhasil Mengindar Ia Guling Guling Wadidaw Ternyata Si Cewek Juga Sudah Sadar Ia Langsung Melempar Pisau Waduh Malah Selangkangannya Yang hampir Kena Untung Gak Kena Bijinya Wanjir Kabur Dulu Ini Kabur Kabur Ya Si manusia Jengkel Buanget Dah Ia Mau Memanah Wuju Tapi Wuju Berhasil Menahan Panah Itu Dan Kabur Ya Balik Kepenginapan Wuju Memanggil Yuni Untuk Bersiap Untuk Bertarung Waduh Yuni Yang Sedang Tidur Malah Kaget Ia Dibangunin Sama Si Wuju Waduh Yuninya Malah Langsung Ditarik Sama Wuju Itu Ia Ternyata Disuruh Membantu Si Wuju Untuk Ngekill Para Manusia Pedebah Itu Dan Woke Sekalian Memanggil Yang Lain Woy Kawan Kawan Andet Sekarang Saatnya Untuk Perang Oke Kembali Ke Manusia Ternyata Harta Curian Wuju Dicuri Lagi Sama Para Manusia Mereka Tampak Senang Mendapatkan Harta Berlimpah Tapi Manusia Manusia Itu Malah Panik Ya Mereka Melihat Wuju Datang Bersama Para Andet Waduh Satu Pleton Di bawah Dan Kemudian Wuju Mengatakan Serang Perang Kawan Kita Perang Yuni Disuruh Ikut Menyerang Tapi Yuni Tidak Mau Ya Soalnya Terlalu Ramai Di Sono Master Dapat Lagi Gue Baru Bangun Tidur Gue Masih Ngantuk Ini Master Ya Udah Gue Maju Duluan Oke Pastikan Para Manusia Itu Tidak Kabur Ya Yuni Dan Ya Para Manusia Terlalu Unggul Mereka Menghajar Para Andet Itu Ya Dan Si Rambut Mohak Melihat Ada Manusia Lemah Itu Ya Ia Melihat Yuni Ia Pun Mau Mengkill Si Yuni Wujud 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 Melihat Itu Ya Ia Malah Merasa Kasian Dengan Rambut Mohak Dan Boom Modar Si Mohak Dan Oke Tertangkap Lima Manusia Itu Ya Mereka Menjadi Benjut Itu Ya Mereka Bebak Belur Itu Mah Enaknya Kalian Itu Diapain Di Cengcang Atau Di Itu Jadikan Sate Wajir Dan Ya Karena Ulah Kalian Para Manusia Part Ini Jadi Selesai Wajir Malah Bersambung Wadidaw Oke Ya Kawan-kawan Semuanya Terima kasih Sudah Menonton Saya Wibu Kalau Anda Suka Silahkan Subscribe Kalau Anda Tidak Suka Silahkan Like Kalau Anda Sangat Suka Sekali Silahkan Ya Komentar Wadidaw Oke Kita Ketemu Lagi Di Alur Cerita Selanjutnya Di Saya Wibu Sabtu Bersambung sub indo by broth3rmax